Intro Halo gengs, ketemu lagi dengan kita disini masih di Diver Talks Masih dengan gue, Firman Dan sebelah gue masih tetap ada Om Anwar Ketemu lagi dengan Michael, sebelah saya ada Paulus Hai, Paulus Asli putra kampung dari Sangir Mantap Logat aja udah kedengeran ya, beda Dari Betawi Jauh amat Buat rekan-rekan yang sedang nonton Mungkin kalau Om Anwar nih udah ada di Edisi sebelumnya ya Atau edisi yang Episode sebelumnya Episode sebelumnya Udah ada Tentang Togian tadi ya Ya, paling tidak Kalau misalnya belum nonton Siapa Om Anwar ini Nah, coba cari video yang kita yang ada Om Anwar nya Jadi perkenalannya gak terlalu banyak lah ya Nah, yang satu ini nih yang baru pulang kondangan nih Yang baru pulang kondangan Oke, bisa memperkandiri Om Paulus Salam Diver Nama saya Paulus Kobi Barusan selesai adisi ya Pak Bulan apa? Bulan Desember Bulan Desember ya Dan sekarang sudah menyandang status Padi Instruktur Asli Putra Daerah dari Sangirta Laut Luar biasa Baru kelar edisi Baru Pak Ini, tahun kemarin Bulan Desember Pak Eh, Desember ya? Desember Tahun lalu, Desember Tahun lalu, udah setahun Sudah beda tahun maksudnya Om Anwar lo sama asli Sangir? Oh iya Sangirta Laut Putra Daerah Lu tau kan dimana kampungnya kan? Jauh itu kayaknya Kayaknya bagian utaranya Indonesia tuh Ada di map gak? Ada di map gak? Nanti boleh lah ya cerita-cerita sedih ya Sudah sedikit banyak tentang Sangir ya Buat teman-teman Saya tau Tapi juga saya tidak terlalu apa ya Dan karena kan juga mungkin masih banyak yang belum tau Seperti apa Sangir Daerah di Sangir seperti apalah Jadi mungkin bisa gali informasi dari mereka lah Nah Sulawesi Masihnya Sulawesi Utara Ya, Sulawesi Utara bagian paling utara Bagian? Paling Utara Paling Utara Ujung, ujung banget ya Jadi kalau utaranya Indonesia kan Sangir Bata Laut bawanya kan Pulau Rote Selatan Oh iya Jadi kita paling atas Nah Jadi udah tau ya Bahwa posisi ada dimana Wah itu jauh banget Ya kan Nanti kita cek Kalau misalnya mau ke sana tuh Jalurnya lewat mana Apakah harus berenang ya kan Harus naik feri dulu Atau apa Nah kita lebih gali lagi lah Tapi kalau misalnya kita ngeliat Berarti ada persamaan ya Dua-duanya dari Sulawesi ini Yes Betul ya Sulawesi Oke Dua-duanya instruktur Satu rumpun Satu rumpun Togen Sulawesi Tengah ya Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Dan ada Sulawesi Utara Jadi kita akan banyak kebahas tentang Sulawesi Paling tidak dua wilayah inilah Kira-kira gitu Dan kebetulan juga sama-sama Pedi juga Kenapa sih Om Narsumnya Kebanyakan Pedi sih disini Narsum yang lain gak ada Dicarik-carikin gak mau Kalau giliran mau Gak berani ngomong Ayo dong Kayak yang Narsum-Narsum yang lain nih Tanyakan pada rumput yang bergoyang Kalian gak bosan apa ya Dia lagi Pedi lagi Pedi lagi Jadi Ya ayolah Rekan-rekan juga boleh lah Usulin dong Narsum-Narsum Dari Agensi lain Atau Kalau mau menawarkan diri Jadi Narsum juga boleh Boleh Kita bahas Selang hati Asal Siap untuk ditanya-tanya aja Oke Ini bukan beda ini Gue selalu menjadi yang Satu-satunya disini gak enak Jadi kalau misalnya Apa Kalau misalnya Sering dibully Sama Omex Sama Mabi Saya gak ngelawan Karena bukan apa-apa Cuma sendiri soalnya Kalah pasti Gak punya pasukan Kayak kita Ngambung-ngambung ini nih Baru-baru jadi instruktur ya Tujuan atau Apa yang membuat Om Paulus tuh Akhirnya mengambil instruktur Sebenarnya Sebelumnya backgroundnya Apa Kerja atau usaha Ya background saya Saya berkecimpung di Kontraktor oil and gas Oil and gas Oil and gas Kebetulan karena Si Bolang ya Anak laut Jadi passionnya Ya tidak lari dari laut Karena rumah saya Cuma 50 meter di belakang Di belakang laut Jadi Ya dari sononya begitu Sukanya laut pasti Ya oke Ya jadi Bukan karena Bisnis oil and gas lagi sepi Terus berusaha Cari diving gitu ya Gak ya Mungkin Ada hubungan Ada hubungan Selama ini Teman-teman saya Kebetulan Selain golop Ya diving Oke Jadi input dari mereka sendiri Bilang ya Kamu diving 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 Kenapa tidak upgrade Kamu punya kepotensi Saya pikir Ya juga ya Akhirnya saya malu juga Ya Ya coba-coba Pas waktu itu Ada Covid Saya stuck di Manado Tidak bisa kemana-mana Dari badan ada kegiatan Mendingan saya diving deh Hampir dua minggu Saya hubungin Andre Udah Andre Gue mambil DM deh Selesai DM Ditawarin dari Bali Cuma saya pikir Wah jauh amat Bali Ya Di river lah Ke komandan kita Bos kita yang sebelah ini Pak course director Nah tunggu Andre ini Andre siapa nih Andre Prost Oh Andre Prost Itu dia tuh disana Sudah Jadi deh Link sana link sini Tunggu loh sebentar Tadi kan Om Pak lo sih ngomong nih Ya direkomend lah Misalnya ke Bali Cuma kan jauh Terus yaudah Akhirnya ke Jakarta Bukan di Jakarta Lebih jauh ya dari Menadu ya 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 Itu juga Karena kan harus ada Menadu Bali Dibilang jauh Tapi akhirnya ke Jakarta Lebih jauh lagi Kan permitnya dari Jakarta Bisa digorok Lihar gue nanti kan Siap-siap Nanti dipikir Lupa rumah kan Lupa rumah Iya Jadilah saya kan ke Jakarta Jadi DMnya Ngambilnya sama Andre Andre Instituturnya sama Pak Mike Oh Mike Di Menadu nih Di Menadu DMnya di Menadu kan DMnya saya di Menadu Instituturnya di Jakarta Iya Nyari duitnya di Sangir Nyari duitnya di Balipapan Nggak juga nggak ada ngomongin Sangir Di Natuna Dan di Jawa Timur Jawa Timur Karena itu karena bisnisnya ya Bisnisnya Oke Setelah jadi instruktur Bulan Desember kemarin ya Berarti ya Iya Bener Udah banyak ajar Iya Sampai sekarang Sudah 27 27 27 27 certification Dari Desember loh ya Iya 27 certification Lumayan lah ya Iya Kira-kira begitu Tapi kalau yang saya tahu juga ya Oil and gas Perusahaan-perusahaan oil and gas itu Banyak juga yang punya klub selam Artinya mungkin Apakah memang Oil and gas itu Apa ya Diving itu bisa Bisa masuk ke dalam ruang lingkup Atau lingkungannya oil and gas Nggak sih Sebenarnya Waktu sebelum covid Saya punya tamu Itu paling banyak diving Jadi waktu sebelum covid Masih oil and gas Picking up Itu hampir Tia minggu saya trip Sama Sama bule Dan semua Meriver ya Diving Jadi sebenarnya Di oil and gas sendiri Ini maksudnya Toma-tama oil and gas nih Iya Oke Kalau kita mau susur Lebih banyak Lebih banyak Kalau kita mau seriusin Oh jadi Kayaknya Kalau dari kita Sambung-sambung ini Kayaknya Ngambil instruktur itu Untuk entertain Di relasi bisnisnya Kayaknya Salah satu Supaya ada kawan Daripada ngajak Relasi mitra Golop ya kan Kan kata mereka Daripada orang lain Mendingan lu yang bawa Oh iya Udah Udah Gak kemana-mana juga lah Ini ya kan Oke Gini Kalau misalnya Kita tanya nih Tentang daerah ya Kita mau coba ngomongin Tentang sangir dan togeannya lah Gitu Saya coba ke Oma-Oma dulu deh Kalau misalnya Kita cerita ke akses dulu lah ya Nah Karena gini Banyak orang Pernah denger togean Minimal dari medsos Orang diving di togean Ngeliat foto-fotonya Dan segala macem Tapi juga kan Konsumen atau tamu Lokal lah Minimal lokal dulu lah Kita ngomong Untuk ke togean ini Apa ya Masih banyak yang Belum Tahu nih Ya Nah apalagi Setelah tadi Kita ngobrol-ngobrol Di luar nih Sebelum podcast mulai Bahwa ke togean itu Saya kan tanya Oh ke togean itu Jalurnya banyak ya Aksesnya Ya ada beberapa pilihan Nah Mana sih pilihan yang enak Terus Jalurnya seperti apa sih Nah ini buat ngebayangin ya Rekan-rekan nih Nah Oma-Oma mungkin boleh cerita kali Kalau misalnya deh Dari Jakarta lah Karena driver lokal itu kan Memang Paling banyak Marketing Jakarta Kan gitu Nah kalau misalnya nih Pertanyaannya Oma-Oma-Oma saya mau ke togean Mau David ke togean Perutannya Gimana nih Buat sampai ke togean Oke Sip Makasih Mas Firman Ya Ini yang kedua kali ya Podcast saya Hadirkan di podcast kedua Untuk saya Spesial Terima kasih banyak Siap Nah Saya akan menjelaskan Bagaimana sampai ke togean Bagi yang belum tau ya Kalau yang belum tau Saya berharap datang lagi Pasti dong Pasti dong Yang tepatnya togean Berada di titik tengah Teluk Tomini Antara Gorontalo Dan Ampana Lukbanggai Sama Poso Nah Akses ke sana itu bisa Kalau dari Jakarta itu kan Harus ke Makassar dulu Baru Gorontalo kan Nah itu butuh waktu juga Kemudian Harus dikoneksikan dengan Perjalanan melalui kapal feri Penyeberangan Jadi semalam Jadi 8 sampai 10 jam Tergantung cuaca juga kan Jadi berangkat malam Dari Gorontalo Jadi berangkat malam Pagi udah tiba di togean Ada Jalur lain Itu dari Jakarta Langsung lu kebanggai Dengan beberapa operator penerbangan Dari Glukbangga itu Naik mobil lagi Sekitar 4 sampai 5 jam Ke Ampana Ampana Ya Ampana Kemudian baru nyebrang Pakai speedboat Sekitar 1 atau 2 jam Tergantung kecepatan speedboat Speedboat ini speedboat public Atau Public bisa hire Bisa dari resort Bisa di organize Untuk itu Ada lagi Jalur dari Jakarta Palu Pesawat Kemudian naik mobil Terlalu panjang 8 sampai 10 jam juga Dari Palu ke Ampananya Atau Jakarta Makassar Poso Saya gak tau ya Penerbangan sekarang Apakah udah Di ada lagi Penerbangan yang dari Makassar ke Poso Kemudian baru naik mobil Juga sekitar 3 jam Ke Ampananya Untuk nyegram Ke pulau Jadi pilihan-pilihan itu Memang Dibutuhkan oleh wisata Untuk mempertimbangkan Perjalanan Waktu perjalanan Untuk menutupi Waktu mana Yang pendek Jadi itu pilihan Nanti bisa Dapatkan informasi Bisa hubungi kami Untuk Membantu Informasi Mana yang paling efektif Untuk itu Ya Secara itu Berarti Misalnya gini Kalau misalnya Ada alternatif-alternatif itu Mungkin Ada orang-orang Yang Yang udah pernah Kesana Ada yang sukanya Lewat jalur Gorontalo Lebih suka jauh ini Karena pertimbangannya Masing-masing Kalau di sini Emang lebih lama Tapi lebih murah Kayak gitu Mungkin ada Kemudian Ada hal yang Paling penting Ini Network kita Jadi Membuat Pola perjalanan Untuk Konektivitas regional Kita di Sulawesi Nah Sulawesi itu kan Bukan cuma Sulawesi tengah Sulawesi utara Sulawesi Sulawesi barat Ada Bagaimana membuat Konektivitas untuk itu Nah Gorontalo sendiri itu Merupakan destinasi selam juga Di Indonesia Togian Ya udah duluan bangkit Untuk destinasi selam Nah bagaimana kita Meramu ini Kita lakukan Buka network Untuk kerjasama Nah selama ini Memang Beberapa tamu Yang dari Jakarta Buat lokal ya Yang mau ke Gorontalo Itu pasti dipersiapkan juga Untuk masuk ke Kepulauan Togian Oh maksudnya Networking itu Seperti Bikin Gabungan trip ya Ya gabungan trip Safari gitu ya Oh oke Seru juga Jadi seperti itu Sehingga ada Tidak hanya satu destinasi Yang bisa dapatkan itu Jadi ada Dampak ke destinasi Bisa jalur tradisional Misalnya Ada tamu yang dari Makassar Yang udah trip di Makassar Bisa masuk Misalnya dia Land trip Untuk Tentena Kemudian Bisa dia Ada jalur tradisional Yang udah lama terbangun Dari Toraja Masuk ke Tentena Kemudian Tentena Ampana Togian Gorontalo Sama Manado Begitupun dari Manado Jadi Makassar Toraja Togian Gorontalo Menado Ada juga Manado Gorontalo Togian Tentena Sama Makassar Jadi pola perjalanan itu Kita bisa efektifkan Untuk Konektivitas regional Nah ini kita harus saling Menginformasikan Untuk yang Sulawesi Wilayah Sulawesi Region Sulawesi Kita buat kesepakatan nih Pola perjalanan yang kita buat Bagi-bagi nih Pintu masuknya gimana Jadi Semua bisa Bisa ada Informasinya jelas juga Kemudian Standar-standar Risasi Untuk trip Kemudian penyelidikan Fasilitas Dan Standar-standar Aspek-aspek lain Yang mendukung Untuk peningkatan Kualitas destinasi Dan kepercayaan tamu Untuk datang ke daerah kita nih Ya Nyaman Aman Mereka menikmati pulang Membawa sesuatu Kepuasan batin ya Berarti gak sih Kalau kita mau Apa ya Kalau kita mau bikin Safari Atau model Mixed trip Ya mix trip Benar Itu Ini banget ya Maksudnya Orang itu bisa Bisa Ngabisin waktu Lebih dari seminggu Tapi bisa dapet destinasi Banyak Ya Benar Tapi memang benar sih Kalau misalnya Yang tadi Om Almar bilang Networking itu Sepertinya memang Operator-operator Penyedia jasa diving Di beberapa daerah ini Itu kayaknya memang Harus Harus apa ya Bisa Collab gitu ya Collabasi gitu Untuk bikin paket Yang enak gitu ya Jadi Kita Misalnya Orang bisa Spend Libur itu Bisa 7-10 hari Bisa dapet sekali Keluar rumah ya Misalnya keluar dari rumah nih Keluar rumah Itu Diving di beberapa destinasi Benar Gitu Dimana orang kan Bisa cuma satu trip aja nih Togian pulang Nanti kapan lagi Ke sangir pulang Kapan lagi Ke donggala Misalnya Ke parigi gitu ya Ini bisa di mix ya Tinggal Teman-teman di Bagian selewesi ini Meramu nih Paketnya Karena memang Akan lebih bagus Kalau Kolaborasi antar operator Kan gitu ya Mungkin bisa aja ya Saya Saya Bikin Karena Saya udah paham semuanya Saya urus sendiri nih Tapi kan Kalau misalnya ada kolaborasi Itu lebih bagus Gitu kan Tetap Penanggung jawabnya Saya setiap satu Nanti siapa Tool leadernya Tapi Kita berbagi rejeki lah Kira-kira gitu Nah kita balik dulu nih Masalah jalur Jadi ada satu Informasi soal Akses ke Togian ya Itu kita bisa lewat Gorontalo Jakarta Makassar Gorontalo Dari Gorontalo Nyebrang feri Langsung ke Togian Oke Ferinya berapa? 8 jam 8 jam Tambah Gorontalo Sekitar 3,5 jam Kali ya Sama transit Mungkin Direct 3 jam lah Kalau itu Emang ada direct Ada Sekarang udah ada direct Lese 3,5 jam Tambah 8 jam Lautnya ya 8 jam Oke itu pilihan pertama Yang kedua Jakarta Luwuk Luwuk Jakarta Luwuk itu 2 jam setengah ya Lebih jauh Lebih jauh ya 3 jam 3 jam Ampir 3 jam Sama-sama Satu ke kanan Menado kan ke kiri Jadi kalau di Jakarta Ini ke kiri Kan lebih deket ke kiri Tentang nggak ya Gitu-gitu kan Oke 3 jam lah ya Luwuk Kampananya 4 jam 4 jam 7 jam Nyebrangnya Lagi Belum berjalan Normal Tapi kalau udah berjalan Ada pesawat kan Ada pesawat Jakarta Makassar Ampana Langsung tuh Jakarta Jakarta Palu Jakarta Palu Ampana Oh Jakarta Palu Ampana Susi Air Kemarin ada Wings Air Cuma dalam Masalah teknis Kemudian Di setop penerbangan Kemudian ada pergantian Ke Susi Air Oh Pakai Susi Air Karena pakai Susi Air Senin sama Kamis Eh Senin Senin sama Jumat Senin sama Jumat Agak keluar melenceng deh Gorontalo ke Bolsel itu Kalau darut berapa jam ya Tiga Tiga jam Tiga jam Nah ini contoh aja nih Ada berapa tahun lalu Sebelum pandemi Itu ada temen yang bikin Gorontalo Bolsel Seminggu Dua atau tiga hari Di Gorontalo Kalau kasih 2 hari Di dive di Gorontalo Terus Sore Dia tembak langsung ke Bolsel Terus dive-in di Bolsel Nah ini Ini contoh Supaya bisa terus ke Manado Karena 3 jam lagi ke Manado Kalau bisa tiga di Sinasi ya Dua hari Sampai selesainya di Bitung Di Bitung Tuh Sama nih kalau kita Kalau di Bali Abisnya bangkrut ya Kalau di Bali kan Ketulamnya 3 jam Abis Ketulamnya 3 jam lagi Kemijangan Mirip Karena posisi Bolsel kan Di tengah-tengah Antara Gorontalo Manado Karena kan lewat selatan Iya Jadi posisinya di tengah-tengah Aksesnya gampang Bener juga Karena Kalau misalnya Scoop kecil safari Itu kayak Bali lah Kalau kita Biasanya diving Bali Kalau kita Mau ngambil menjangan Dan seterusnya Kita safari Namanya Bali Safari ya Menjangan Tulamben Amet Padangbay gitu Nah ini safarinya Bukan satu provinsi nih Udah beda provinsi Lintas provinsi Lintas provinsi gitu Tapi dalam satu trip Keren juga sih Kalau mau dibikin gitu Tapi kalau diakhiri Di sanggir Terlalu jauh ya Sebenarnya Sanggir lebih gampang Lebih gampang Nah oke Sekarang sanggir nih Lebih banyak lagi Yang gak tau Untuk akses ke sanggir Itu mudahnya seperti apa Nah pertama ini Untuk briefing ya Sekedar Saya juga baru tau Setelah baca di kompas Berapa tahun lalu ya Puncakan dikit bro 5-6 tahun lalu Kalau gak salah Saya sempat lihat di kompas ya De visa sulut Untuk perikanan Itu 2 miliar dolar Di General Santos 2 miliar dolar Saya denger begitu Yang notabene Proses pengolahan ikan Kan di General Santos Dan itu kan sangat dekat Dengan Sanggir Talaut Kita udah tau dulu Masih jaman Ilegal fishing Daerah penangkapan itu Sebenarnya Di Perairan Sanggir Talaut sendiri Kalau kita lihat Migrasi Migrasi ikan ya Dari Australia Sampai all the way To Amerika Lihat Pasifik ya Jadi kenapa Sebenarnya Terumpu karang Di sanggir itu Itu menghasilkan Banyak Ikan Ikan pelagis Nah itu yang Sebenarnya Saya dulu sempat Ngomong sama stakeholder ya Gue bilang Sayang ya Ini Ini daerah ini Aksesnya gampang Tapi Tidak di Publish Untuk segi pariwisata Bahari Itu sebenarnya Dan berikut Untuk Kalau orang awam Lihat Sanggir itu Susah diakses Karena Banyak yang tidak tau Cuman titik kecil Padahal Kalau bandingin Dengan daerah lain Sanggir itu Paling nyampang Diakses sekarang Jadi artinya gini Orang bilang Susah diakses Karena Karena mereka Tidak tau aja Sekarang Lihat nih Kalau kita dari sini Naik batik air Jam 2 Saya udah sampai Di sanggir Jam 10 pagi Jam 2 dini hari Sampai di sanggir Saya jam 11 Jam 12 Saya udah bisa diving Karena Stopover di Manado Dair kan Sampai di Manado Jam 6 Jam 6 Connecting flight wings air Jam 7.30 Penerbangan ke sanggir 45 menit Ya Gampang kan Penerbangan ini ada Sejak kapan? Tiap hari Maksud saya Sejak kapan ada penerbangan? Sampai sekarang Tiap hari Tadinya kan seminggu dua kali Wah itu kenaik laut tuh Lama sekali gitu Itu setelah Waktu itu Garuda juga pernah terbang ATR Terus tau-tau Ya gak tau Kalau bersaing kali ya Dari sisi tiket Tapi wings air itu Sempat bahkan Sehari bisa dua kali Cuma sekarang kembali lagi Karena pandemik Jadi sekarang Seminggu Kemarin-kemarin sih Seminggu Tiga-empat kali Tapi saya dengar Sudah mutiap hari Jadi dia connecting Dan dia terus Sampai di Talaut Sampai di Talaut Terus itu untuk Pilihan Flight ya Terus Untuk Pilihan Kapal Apalagi Kapal Kapal di Sangir itu Yang kapasitas Bisa 700-800 penumpang Sehari dua kali Itu ferry Enggak Kapal-kapal bagus Kapal lari-lari 18 Kapal cepat Enggak Dia kapal Kapal penumpang biasa Tapi Speednya Itu lari 18 Sama aja Kapal penumpang cepat dong Kayak Di Sorong Raja Ampat Itu ada lagi Itu ada lagi Yang namanya Express Bahari Nah itu yang Singgas Yau Dan itu tiap hari Jadi pilihan Kalau kita Miss Flight Etiar Kita bisa naik Yang jam 10 pagi Express Bahari Dan itu tiap hari Lima jam Itu lari-lari 25 Nah itu cuma Kita berangkat Jam 10 Jam 4 Sudah sampai di Sangir Jadi Akses ke Sangir Itu sangat-sangat Jam 10 pergi Jam 4 Sampai Karena dia kan Stop over Di Siau Oh Berhenti-berhenti Ada dua stop over Siau dan Tagulandang Dan daerah Dua daerah tersebut Itu daerah Untuk potensi Wisata Bahari Bagus banget Jadi Dari Bangka Kesana lagi dikit Sudah Tagulandang kan Jadi Ini Ini berangkat dari Manado Iya dari Manado Tagulandang Oke Tagulandang Siau-siau Tahuna Tahuna itu Sudah di Ya ibu kota Oke Kalau mau ke Pulau sebelah lagi Yang terlaut Itu tiap hari juga Jadi Manado Langsung Melongwane Melongwane Beo Dan itu tiap hari Jadi dari segi 6 jam juga 6 jam Tapi kan termasuk Ada stop over Itu tadi Kalau dia direct Sebenarnya Kalau sangir itu Kan cuman 90an mil Kalau dia lari 25 3 jam 4 jam Udah nyampe Cuman kan Dia harus hingga Ada 2 stop over Jadi Untuk akses Sangat Sangat mudah Oke Jadi Gini Teman-teman ya Saya juga Mirip nih Sama nih Kayaknya Sama kalian juga sama Saya berpikir Susah itu Karena ternyata Bukan susah Diakses Cuman karena Informasinya Tidak dapat yang Benar Atau tidak tahu Update-nya seperti apa Jadi ya Aduh Padahal yang lebih Sulit dari itu Tapi orang sering Atau Banyak orang Diving ke sana Itu banyak loh Kayak contoh misalnya Weh Banyak orang Diving di Weh Di Sabang Padahal kalau kita Ngeliat Kita berangkat pagi Di Jakarta Sore baru nyampe Di Sabangnya itu Pesawat Pesawat Darat Darat Nyebrang Nyebrang Darat lagi Sampai ke titiknya Gitu kan Itu aja Buat orang Gak dibilang Susah akses Tapi yang gampang Begini Malah dibilang susah Image-nya Karena Apa namanya Publish informasi Yang kaum jelas Betul juga sih Ya karena memang Gini Diving operator Di Sangir Itu ada Nah sebenarnya ada Dan saya juga kaget Saya juga kaget Di sana itu Di sana kan ada Politeknik lautan Oke Punya Pemda Dan itu Di Pemda Sendiri itu Punya Tiga unit Compressor Dan alat lengkap Sebenarnya kita Kesana Cuman Ongka-ongka Kaki aja Nggak usah bawa alat Cuman Ya ini Daya jual Stakeholdernya Yang kurang Alasannya Kira-kira Menurut Tampalus nih Kenapa Tidak ada Atau belum ada Orang yang berani Investasi Diving operator Diving resort Di Sangir Ya ini Sebenarnya Baru Bulan lalu Saya sempat Ngomong lama Sama Kebetulan Teman saya Dia juga Ya pemerhati Wisata ya Jadi saya bilang Ya Saya juga Kadang malu loh Masa Sangir itu Sekalang paling banyak Dikunjungin Sama bule Itu bule Jerman Waktu saya di sana Itu ada Berapa orang Yang bikin Research Pernah dengarkan Yang underwater Volcano Ya Mahangetang Wah itu bule Berjamur di sana Untuk riset Kita sendiri Itu Tidak Publish Ini informasi Ke Ke Parwisata Untuk Memanfaatkan momentum Untuk menarik Parwisata ya Nah itu ya Makanya saya bilang Sama mereka Coba gini deh Kalian Ya kebetulan kan Saya orang Orang kampung Merasa Gimana ya Merasa bukan hutang budi juga ya Merasa terbeban ya Karena kan saya malu Kalau ke sana Masa saya bawa dive gun Dari Manado Akhirnya nanti Lampat laun Akan jadi bersinggungan Sama mereka Ya betul Jadi saya udah bilang Gini aja Kalian siapin Inventaris Kebetulan Misalkan Kalau pihak Stakeholdernya Mau bantu Saya akan kasih Saya punya tenaga Untuk mendidik mereka Karena kalau semakin banyak Mereka kita didik Potensi Nanti lokasi wisata Itu makin banyak Kalau kita mengharapkan Orang luar datang sendiri Gimana Gue bilang Daripada Orang yang bersinggungan Sama Pesisir ini Tidak tahu Ya gimana Kita mau Mau jual Orang Orang tanya sama saya Eh sangir itu Waktu itu pernah dengar ya Yang ada Masih jaman Gubernur siapa Waktu World Ocean ya Konferensi yang di Manado WOC WOC Itu kan masuk segitiga Sebenarnya Jadi masuk kok Ujungnya masuk Iya makanya sayang kan Nah yang Notabene Saya sudah challenge Sama kawan-kawan saya itu Eh tolong Dan saya pernah taruh Alat disana Pakai saja itu alat Kalian tiap hari Mau lihat kesana kemari Silahkan Ya kalau saya bawa tamu Saya sendiri Tidak tahu mau turun dimana Iya Nah kan repot kan Nanti orang bilang Asal bunyi Nah itu yang sebenarnya Bulan-bulan kemarin Mudah-mudahan Ya Dalam tahun ini Kita akan tercapai Jadi kita bilang Kita inventarisir Supaya Kamu tahu apa yang ada Di dalam isi laut kamu Ya sama Kasusnya kan Kayak Bolsel kan Guide-nya sendiri Darum ada Orang bolselnya sendiri Gak ada guide Kita Ketemu dua orang nih Omar Omar juga Jadi instruktur Juga pemikiran Juga sama ya Ngangkat orang lokal Segala macam Ini kalau Setiap daerah Yang memang punya potensi Pariwisata Selamnya Di setiap daerah itu Ada orang-orang Seperti mereka nih Saya rasa Setiap daerah pasti maju Paling tidak Masyarakat lokalnya bisa Berkehidupan disana Berpenghidupan disana Dari selam Dari wisatanya Gak cuman sekedar Jadi Apa Istilahnya Buru kasarnya Tapi juga Bisa jadi Dev leader-nya Dev guide-nya Atau pemilik Dev center Atau pemilik Dev center-nya Pemilik operator Seperti Siapa tadi Doni yang dari Sorong ya Kayak gitu Nah ini Ayo lah teman-teman Disana yang di daerah Juga Coba memikirkan Lebih Apa ya Lebih intens lagi Gimana cara Bisa ngangkat lokalnya Gitu Dan juga Ngangkat wilayah Apa Mengenalkan wilayahnya lah Karena kalau menurut saya sih Ini hanya masanya Karena Kitanya tidak Atau di wilayahnya Tidak memberikan informasi Karena kan gampang ya Metso segala macam Orang kejadian apa Di negara mana aja Hitungan menit Kita bisa tahu disini Masa kita Gak bisa sih Menyebarkan informasi Tentang wilayah kita Kan gitu Nah kalau untuk Tambahan Informasi tentang Dev'ingnya Tadi akses sudah ya Nah sekarang kita coba Highlightnya Bagi yang belum pernah Ke Togian Dan belum pernah Ke daerah sanghir Atau sanghir Atau laut Gitu ya Nanti kita akan Coba tanyakan ke mereka lah Gitu Highlight apa aja sih Supaya mungkin Jadi bahan pertimbangan kalian Buat menentukan Schedule next tripnya Kemana Ya kan Mau ke sanghir Atau mau ke Togian Kan gitu Nah Omarwar Kalau misalnya Kita bicara Togian Nih Highlightnya Apa yang bisa Ditawarkan Ke diver Oke Ada rack Ada rack Rack ini pesawat Luar biasa Racknya kalau di Ini ya Di raid Untuk ini Masuk dalam daftar Bintang 5 Rack Oh ya Ya B24 B24 bomber rack Itu kedalamannya Itu 16 Paling atas topnya Buat sayapnya Sama 21 ekor Enak ya Gak dalam ya Iya gak dalam Tapi bentuknya masih Bentuknya mas Itu Nose nya Putus Sama propeller nya Itu Tinggal satu Yang tiga hilang Tapi bodi utama Masih ada Bisa masuk Ke Bisa lihat Kedalam Kemudian Parasut Position Masih in position Cockpit Masih Instrumennya Masih lengkap Semua Itu termasuk Highlight disana Tapi kan dia Senjata-senjatanya Masih ada Senjata masih ada Mesin gun Yang di top Di atas Kepala pilot Masih ada Sama yang di belakang Masih lengkap dah Pengen tau ya Harus dateng kesono Nanti kita dampingi Tapi ada ceritanya Iya itu Pesawat itu Jatuh pada tahun 1945 13 Mei Dan 11 kru selamat Pada saat itu Mau pulang dari Morotai Ke base Eh dari Bonek Mobeis Komortai Pada saat Di perjalanan Terjadi kerusakan mesin Kemudian Dalam situasi Darurat Mencari tempat Pendaratan yang aman Nah pada saat itu Lewat di atas Teluk Tomi ini Kemudian yang Perhitungan Pilot secara teknis Bahwa tidak mungkin Akan melanjutkan Kemudian dilakukan Pendaratan darurat Pas Di titik itu Depan kampung juga Sehingga Semua kru selamat Kemudian Dijemput Oleh Itu pesawat American Squadron Ya Tipenya B24 Bomberek Pada saat itu Termasuk pesawat Yang terbesar Untuk Bom-bom Nah sekarang Bangkanya masih lengkap Masih dilihat Masih pada posisi yang Seperti Jatuhnya Kemudian Di beberapa titik juga Ada Kayak una-una itu kan Ada Karang yang Bentuknya Seperti Pohon-pohon Cemara Kemudian Warnanya Black Forest Ada taman Seperti itu Keren Buat diving Itu una-una Kemudian Di daerah Yang Bagian Agak Ke Barat Barat Itu Grid Wall Pokoknya Diving Itu wall Semua Ikannya Banyak Overhang Dalamnya Dalamnya Mulai dari 5 sampai 30 meter Bahkan ada yang Sampai 40 Oke Artinya Bottomnya Masih bisa Masih bisa Kelihatan Kalau dibunakin Kan Masih bisa Masih bisa Sark Masih ada Black Tip Kemudian Ada beberapa Titik itu Yang Ada binatang endemik Juga Hipokampus Hipokampus Walianus Nah itu Ada juga Di sana Kapan Terbaik Kesana Itu Kalau Pengalaman Kita itu Di atas Februari Sampai Di bawah November Ya Cuma karena Udah Dua tahun Ini Cuacanya Unpredictable Nah makanya Saya berharap Tahun Ini masih hujan Juga di sana Masih ada Ombak sedikit Ini Mudah-mudahan Bulan depan Udah Become Oke Dan bisa Planning Untuk Ketugean Berarti cukup lengkap Juga ya Lengkap Variatif Ada Slope Ada Pole Ada Ada semua Jadi Variatifnya lengkap Ada Racknya Kemudian Ada juga Bahkan Yang Non-diver Juga bisa Snorling Di tempat-tempat Yang itu Jadi kita Siapkan semua Dari kalangan umur Yang kecil-kecil Sampai Diver yang sudah Setengah mati Lawan arus Kita siapkan tempatnya Rack tadi juga Kalau kita melihat ceritanya Berarti kan Ini jatuhnya Historical Rack Historical Rack Ya bener Dan Wah itu Bener-bener Dijaga sih Karena kita udah punya Banyak pengalaman ya Kayak Morotai Itu mungkin Gudangnya Rack Itu disana Kali Sampai akhir Diambil-ambilin Ketika pemerintah UR Barangnya udah Banyak yang hilang Nah kan gitu ya Dan kita telat Gitu kan Selalu telat Tapi ini yang Di Di Togian ini Kalau gak salah Dari PMD Dia udah Di Cagar Budaya Masuk dalam Wah ini Ini salah satu Salah satu Usahanya Anwar juga Untuk menjadikan Rack ini Jadi cagar budaya Ya itu Itu aman sih Karena artinya Sudah ada Pihak yang melindungi Dari areanya Karena banyak daerah juga Yang Kayak contoh ya Misalnya Biak gitu ya Apa sih Catalina ya Catalina Itu kan bukan Wilayah yang diprotek Jadi potensi-potensi Mungkin ada orang Bandel Atau pihak yang bandel Misalnya mau Turun Ngangkat Motong Atau Ngambil apapun Masih mungkin terjadi Tapi kalau disini Kan udah diprotek Morotai sekarang juga diprotek Tapi udah telat Bukan telat sih Maksudnya Kita udah kehilangan banyak Gitu loh Udah kehilangan banyak Karena dulu dengernya kan Kita kalau Diving in Morotai itu Mau dari tempat yang Sangat shallow banget Sampai ke dalam Itu kita bisa nemuin banyak Rack Pilihan banyak Sekarang tinggalin dalam-dalamnya doang Yang cerita-cerita Gimana diambil-habilin Diangkatin kan gitu Oke Base season ya Februar Kalau biasanya normal ya Normal Kalau cowok cenggaan Humali gitu ya Februari ke November Dan di tengah-tengahnya gak ada gap tuh Baru-baru Februari ke November Iya Pokoknya lanjut aja Paling cuma Juli Agustus ya Hujan-hujan dikitu Tapi masih bisa diving ya Masih diving oke lah Visibility Visibility Ngomongin puas mah Ya susah puas ya Tapi minimal Untuk mendekati puas Atau cukup Itu orang harus berapa hari Menyiapkan berapa hari deh Untuk disana Minimal Untuk dapet yang Spot highlight-nya lah Minimal Pinginnya kita Orang sana Yang punya usaha disana Pinginnya selama mungkin Yang jelas selama mungkin Untuk Karena Secara geospasial Kepulau Antogen itu Panjang sekitar 90 km Dengan terdiri dari 6 pulau besar Dan pulau-pulau kecil Nah hampir semua Di depan kampung Di belakang pulau Itu ada semua titik salam Sangat Nah itu udah di mapping semua Udah di mapping semua Bahkan kemarin kita Kerjasama sama Pak Michael Sukri Melakukan identifikasi Untuk itu Kita dapatkan beberapa titik Yang memang bisa dijual Dan memiliki Spesifikasi juga Buat dijual Nah tinggal itu Yang masalahnya Karena area-nya Remote area Sehingga perhitungan Perencanaan menyelam Untuk datang kesana Itu benar-benar Difokuskan perhitungan Satu minggu Karena hitung perjalanan Misalnya Jakarta itu harus Konekting fly Ke beberapa daerah Itu juga Perlu dipertimbangkan Namun Pengalaman kami Banyak juga orang yang datang Memang mereka udah prepare Tahun-tahun sebelumnya Jadi terpenuh ya Jadi merasa puas Membawa Kenangan Terindah Untuk menikmati Alam Togian Dengan keremahan kita disana Mantap Dengan standarisasi pokoknya Yang safe Buat diving Yang penting kan Standar pelayanannya Infrastruktur Dan Apa Kesiapan Dari Divingnya sendiri Sudah terpenuhi lah Daratnya juga seru loh Daratnya Di daratnya dia ada Kalau mau di Wisata daratnya Untuk alamnya ya Dia ada juga tuh Yang namanya Tarsius Tau kan dia Tarsius Tarsius Tapi yang Spesial sana Apa namanya itu? Tarsius Toganus Ada beda ya Sama yang di Daerah Bitung Beda ya Ada ciri khas Tertentu Kalau dia Masuk dalam Jadi ada beberapa Endemic yang Di darat itu Yang memang Masuk dalam Kategori endemic Di Togan Seru tuh Kalau mau hunting-hunting Itu ya Malah-malah Kayak gitu Nah Sekarang kita Ke Sangir nih Om Sangir Highlightnya apa? Kenapa sampai banyak orang Yang gak mau Melihat ke Sangir Pertama mungkin Karena Mindset orang Sangir itu kan Deepwater Deepwater Iya Tiga ribuan meter Palung Dan sebenarnya Disitu yang diuntungkan Karena banyak Pelagis yang besar-besar Yang suka Melintas Perairan kita Kadang dia juga Menyasar ke Daerah rift Di Kayak Di Siau itu Banyak Paletwell lewat Di Sangir juga Banyak Paletwell lewat Karena itu memang Lalu lintas Lalu lintas mereka Yang Highlight itu Di Sangir Pertama itu Underwater Volcano Mahangetang Yang kedua Di Karangetang itu Di Siau Ada Jalannya Lava Lava Jadi Dia erupsi Hampir 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 Tiap Bulan Tiap Hari Nyalah Dan itu Kalau dia Batu Turun Kayak rumah Ini Besarnya Nah itu Dia turun Dia Kayak Saya dapat foto Dikasih sama DMZ ya Dia kayak Nyusun Kayak Wall Jadi Batu itu Nyusun Kayak Bikin Fondasi Dan itu Kayak Tersusun Rapi Dan sudah Jadi Terumbu Karang Itu karena Mungkin Pengaruh Lava Turun Ke laut Dan itu Banyak Sampai Pohon-pohon Masuk Situ Pohon-pohon Besar Sudah Jadi Terumbu Karang Juga Nah Untuk Di Sangir Sendiri Paling Banyak Wall Wall Wallnya Seperti apa Seperti Togen Atau Gorontola Yang Batemnya Masih bisa Dilihat Atau Kayak Bunaken Atau Banda Yang Ada Beberapa Yang Memang Tidak Bisa Dilihat Memang Drop Off Terlalu Dalam Tapi Di Dekat Tahuna Sendiri Masih Banyak Slope Ikan 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 Kalau Mau bilang Black Tip Kadang Manta Juga Suka Masuk Bahkan Mereka Pernah Dapat Mola Mola Di Jaring Manta Dapat Di Mereka Lepas Tali Cuma Itu Karena Pemahaman Kita Bioto Bioto Tersebut Jadi Mereka Bilang Apa Pokoknya Dimakan Aja Sayang Si Sang Yang ini Sang Sang Rasa Mambruk Gagal Dan Herannya Saya Pas Baru Bulan Awal Tahun Saya Kesana Mungkin Pikir Aduh Capek Jauh Jauh Saya Diving Di Belakang Rumah Saya Baru Tahu Bagus Saya Ketemu Mau cari Bum Hid Tidak Di belakang Saja Ya makanya Tapi Di Sangir Ini Apa Namanya Belum Tersosialisasi Kedahir Pernah denger Dari perairan Coba Di google The biggest Underwater Forkano In the world Oh itu Makanya Kawio Kawio Baca deh Itu Sudah Di Sama Erovia Dari US Dari N N O E Dan Mereka Sempat Ini Ini Sekarang Jadi Perhatian Mereka Karena Kalau Batuk Batuk Habis Juga Daerah Sana Pasifik Dan Itu Dikatanya Tipnya Sekitar Paling Atas Itu 1500 Meter Tipnya Kebayang Kebawah Itu Waktu Mereka Sonar Dan Itu Di Kawio Baca Kan Banyak Tau Saya Baru Tau Dan Sebenarnya Banyak Juga Ya Karena Kita Kurang Apa Ya Explore Ya Karena Malah Saya Bilang Ya Kita Sekolahin Mereka Ini Yang Masyarakat Anak-anak Muda Yang Bersinggungan Sama Pesisir Karena Mereka Ini Ujung Tombak Untuk Melihat Spot Bukan Kita Kita Cuma Tahu Eh Sini Pak Ada Kita Tinggal Datang Kan Kalau Mau Nyari Nyari Ya Terlambat Ya Itu Butuh Butuh Sentuhan Profesional Undang Kita Mudah Mudah Mudahan Saya Sebenarnya Sudah Kasih Sudah Kasih Ini Sama Mereka Tinggal Umpan Balik Ya Ini Terkait Profesional Terus Ngomongin Tadi Masyarakat Lokal Gitu Ya Ini Balik Lagi Nanya Lagi Ini Ini Karena Lagi Sering Terjadi Aja Lagi Hit Lagi Hit Karena Kalian Juga Sudah Instruktur Dan Juga Asal Dari Daerah Menurut Kalian Di Daerah Itu Karena Masih Untuk Beberapa Daerah Yang Jumlah Dev Center Atau Dev Pro Terbatas Atau Belum Ada Tapi Punya Potensi Laut yang Bagus Dan Juga Banyak Penyelam Kira Kira Gitu Akhirnya Banyak Yang Sering Teman Ngejar Teman Kira Kira Gitu Dengan Komunitasnya Masing Masing Entah Komunitas Kewilayahan Perusahaan Kantor Atau Apapun Itu Ya Karena Tidak Ada Instruktur Tidak Ada Profesional Terus Saling Menularkan Ilmu Imu Gitu Ngajak Teman Diving Mungkin Enak Openwater Atau Advance Ngajak Temannya Yang Gak Diving Tri Escuba Bahasa Kita Tri Escuba Kalau Mereka Ngajak Diving Karena Gak Ada Ilmunya Disitu Ya Gak Ada Standart Ya Udah Ngajak Diving Tapi Kalau Buat Kita Bahasanya Itu Tri Escuba TSD Tri Dive Dibawa Sama Non Dive Pro Kalau Dari Aman War Pendapatnya Gimana Yang Itu Ya Yang Bukan Profesional Kemudian Melakukan Aktivitas Seperti Seorang Pro Ya Teman Ajak Teman Dan Segala Macem Yang Jelas Seperti Informasi Sebelumnya Ini Perlu Pengawasan Ketat Untuk Itu Kemudian Pemerintah Setempat Harus Melakukan Identifikasi Terhadap Hal-hal Tersebut Nah Banyak Hal yang Ditemukan Di lapangan Itu tidak bisa Dipungkiri Terjadi Nah Kelemahan Di pemerintah Sendiri itu Kadangkala Mereka Berpikiran Oke Saya punya Laut Kemudian Kalau Ada Seseorang Yang Ingin Berpartisipasi Walaupun Dia Bukan Tidak Mengetahui Cuma Dapat Pengalaman Begitu Diving Itu Sudah Dianggap Berpartisipasi Untuk Mengekspor Tempat Mereka Tanpa Mempertimbangkan Secara Teknis Aturan-aturan Penyelaman Itu Terjadi Oke lah Sebagai Partisipasi Dia Walaupun Bukan Pro Telah Melakukan Expo Seperti itu Namun Dalam hal ini Melalui media Salah satu Media ini Disampaikan Jika Pemerintah Daerah Memiliki potensi Yang seperti itu Benailah Dari sisi SDM 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 di daerah itu Perlu Karena masih kurang Kemudian Carilah Yang Benar-benar Pro Yang benar-benar Taat aturan Untuk diving Karena Pertimbangan Safety nya Diving ini kan High risk Tetapi Kalau dilakukan Dengan aturan Yang benar Risk nya Tidak ada Bukan berarti tidak Tapi tidak akan terjadi Menekan 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 Itu Tergantung Di daerah Kemudian Pemerintah Pusat Biasanya Menganjurkan Dengan beberapa Aturan Regulasi Yang diterapkan Ke daerah Untuk Jangkauan Seluruh Wilayah Indonesia Nah di daerah Sendiri Apakah siap Apakah Mau Menerjemahkan Permen Atau apapun Aturan dari sana Untuk dipernahkan Misalnya Tenaga Tenaga Lokal itu Harus bertandar ini Minimal Yang bawa tamu itu Harus gini Resort pun Untuk Melakukan aktivitas itu Diawasi nih Lu punya Punya alat Tenaga Yang disiapkan Gimana nih Apapun alasannya Itu harus Berdasarkan batasan Regulasi Yang dilakukan Di daerah Nah biasanya juga Ada yang Tidak terpantau Karena Ketidaktauan Ketidakmengertian Terhadap Di industri ini Nah kita Kalau ada kejadian Misalnya Indonesia nih Kejadian misalnya Di biak yang kemarin Nah berpengaruh juga Di daerah lain tuh Ya Pasti berpengaruh Di industri diving Makanya Kita sama-sama Untuk melakukan Pembenahan itu Tidak ada manusia Yang sempurna Nah yang Kalau kita bekerjasama Menerapkan itu Secara Stimulasinya Bagus Kemudian Sustainable-nya Bagus Untuk melakukan Standarisasi Terhadap itu Kita bertanggung jawab Untuk semua Apalagi kita yang udah profesional ini Sharing dengan Stakeholder yang di daerah itu Sangat penting Untuk itu Kemudian Organisasi Agent-agensi Selam ini Harus melakukan Kalau ada Rasa-rasanya Anggotanya yang Pro di sana Itu harus Di Penekanan juga Anda Di sana Memegang Bendera kita ini Harus benar-benar Tak terhadap aturan Standarisasi Dilakukan Diterapkan Semua Jadi orang datang itu Ada image yang bagus Oh ya Daerah ini Destinasi ini Bagus Ketika mereka datang Oke Uh standar Mau diving saja Hospitality-nya bagus Cara pelayanannya Diving-nya bagus Semua Diterapkan untuk itu Planning-nya bagus Dan sebagainya Jadi orang Ada kesan Terbaik untuk itu Dan Pariwisata Khusus diving ini Kan kita Pingin Tidak hanya Hari ini Orang yang sudah datang Berharap dia bisa datang lagi Repeat 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 lagi Sambil Kita Kalau kita baik Dengan mereka Pasti mereka akan sampaikan Ini Promosi yang Bagus itu Rekomendasi Ya rekomendasi itu Efektifnya Biasanya ada orang Yang tidak bersosial media Atau tidak ada waktu Untuk bersosial media Misalnya Tetapi kalau misalnya Macam Abang kita ini Bang Paulus Misalnya satu kantor Yang tidak pernah kenal diving Oh diving ke sana Ayo kita jalan-jalan Apalagi instruktur begini Prospek kan Untuk Teman-temannya Oke Ayo diving Aku ajar Nanti di sana Daerah ini bagus Daerah ini bagus Nah ini kembali lagi Networkingnya Kemudian Bersepakat Untuk Menerapkan Standarisasi itu Sehingga hal-hal yang Akan menimbulkan Resiko yang Tidak bagus Menjadi image yang buruk Untuk pariwisata Bisa tereliminasi Ya Pakat Betul Jadi Kadang-kadang tuh Apa ya Mereka itu Banyak yang Berpikir bahwa Kami juga Ini membantu Daerah Untuk mengekspos Tentang wisata Bawa airnya nih Oke lah Di satu sisi Niatnya bagus Tapi Cara Anda Melakukannya Melakukannya Itu membuat Potensi Hal yang negatif Yang lebih besar Kalau itu Lancar-lancar aja Yaudah aman Tapi kalau yang lancar Justru malah Jadi blunder Gitu kan Jadi blunder Karena gini Kalau kita bicara Musibah Itu kan bisa terjadi Dimanapun Kapanpun Dan dialami oleh siapapun Kita juga banyak Tahu bahwa Instructor Ya ada yang Kena masalah lah Kan gitu ya Gara-gara Eh bukan Gara masalah Sorry Terjadi musibah lah Ya Kalau Kalau sudah Dilakukan sesuai aturan Masih terjadi Ya Itu kecelakaan Musibah ya Tapi kalau Kecelakaan itu terjadi Karena kita Tidak mengikuti protokol Tidak mengikuti Prosedur aturannya Nah ini nih Yang menyusahkan Kan kira-kira gitu ya Nah lu taruh-taruh Ini kayaknya Om Paulus mau ada Taruh tangan yang penting nih Ya Lu mau duluan deh Sebener Oh sebentar Oke Oke mau Oh oke Ada kebutuhan Ada kebutuhan Taruh tangan Atau ada kebelet Ada kebelet Sorry tadi gelisah gini kan Gelisah Gisah Di podcast ini Kita bilangnya Dia mau taruh tangan sesuatu Karena mau kencing Sebenernya Gak enak aja ya Tahu sebentar Narsu mau Ke toilet dulu Gak enak Bahasanya mau taruh tangan Tapi larinya Kayak kebelet Gitu Oke Kita balik lagi ke Kamar-kamar lagi deh Tadi teman-teman Udah juga denger pendapat ya Ini yang Dari daerah juga Juga ikut merasakan Bagaimana Industri itu Mulai berkembang Bagaimana peran lokal itu penting Bagaimana bisa membangkitkan SDM lokal Dan Untuk bisa bersaing dengan Pihak luar ya Atau investor Dan segala macam Ya Ini contoh Contoh bahwa Sebenarnya Kalau kita Punya niat yang bagus Ya memang Pasti ada proses ya Butuh waktu Gitu Tapi kalau untuk demi kebaikan Ya itu memang harus Proses harus dijalankan Gak sekedar cuman Saya udah advance Saya udah rescue Saya bisa ngajak temen Tempatnya aman Kok ini gak dalam-dalam Kita main Apa segala macam Gak bisa dipungkiri juga Bahwa sertifikasi Rating Pengalaman orang Mengkondak Menghandle Seseorang diving Itu juga Punya peran penting sih Ya gak bisa disampingkan Begitu ajar ya Gak bisa diganti Jadi Ada fungsinya Ada fungsinya Mungkin dibanding gini kali ya Kalau misalnya buat Komper-komperan bodoh aja Kira-kira ya Ini kalau buat saya pribadi aja ya Saya lebih percaya Didampingin Instruktur yang Walaupun locknya baru 500 Dibanding saya didampingin Oleh advance diver Yang locknya 1000 Karena apa Karena pasti Instruktur punya Atau diver punya Ilmu Punya metode Yang Secara teori Knowledge Practicalnya itu Sudah bisa Dipertanggungjawabkan Karena memang Pernah mempelajarinya Secara teknis Kalau diver Yang experience Itu Pemahamannya Dari pengalaman Gitu Tapi Emergency nya belum ada Handling Emergency Belum Tentu juga Dia pernah menghadapi Banyak situasi Lega om Lega 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 Berarti Tadi Tertangannya bagus Bagus Tertangannya bagus Kontraknya jalan Berarti Oke Bisnis jalan Mukanya udah senang Berarti Berapa M Sedikit Sedikit ya Satu digit Oke Sekarang kalau menurut Nampalus nih Lihat Fenomena Taman ngajak teman Di wilayah daerah Nah kenapa sih kita ngomongin daerah ya Sebenarnya Jakarta Bisa terjadi Bisa terjadi Ada juga Cuma kecil banget Kenapa Karena Dive Pro Dive Industrinya Juga sudah besar sekali Gitu Bali Menado Itu juga sudah besar Industrinya besar Defrownya banyak Jadi Kita melenceng dikit Itu yang ngebully banyak Gitu Yang nyerang banyak Dari Diver Sampai ke level Paling tinggi pun CD Cost Director IT Juga ada di Jakarta Gitu kan Semua agensi Di Indonesia Paling lengkap di Jakarta Yang di daerah gak ada Agensinya di Jakarta ada Gitu loh Yang di Yang di Yang di Yang di Yang di luar jauh aja Gak tau ada agensi itu Jangan ada Jadi saking lengkapnya Gitu ya Gak ada 10 agensi selam Di Jakarta Di Indonesia Dan semuanya di Jakarta Sepuluh itu Berkumpul semua Mau tau Sepuluh itu apa aja Nanti kita Di podcast berikutnya Sebanyak itu Emang banyak Ya tapi ada yang jelas Ada yang gak jelas Gitu Gimana Om Paulus Sebenernya kejadian-kejadian tersebut Muncul karena Kalau mau dipikir Daerah juga Harus melihat ini Sesuatu yang serius ya Karena kurang edukasi Nah Betul Eh tapi gini Kalau misalnya edukasi ya Misalnya edukasinya ada Gitu ya Tapi tetap jalan Itu Sebutnya apa? Ngeyel Karena nanti Balik juga Kayaknya Si Stakeholder Si stakeholder-nya ini juga Gimana mau tau Kalau si dive center sendiri Tidak knowledge sama mereka Jadi kita juga Gak bisa salahkan mereka Ya Sebenarnya semua Kembali ke kita Pelakunya Kalau kita feeding Informasi yang benar Ke mereka Bahwa Kegiatan ini Sesuatu yang Berisiko Dan harus diawasi Mereka pasti akan seriusin Kita sendiri Kadang cuma Mau ambil duit Kita sendiri Tidak kasih Proper informasi Ke mereka Jadi diharapkan Dengan kita Kasih informasi Ke mereka Muncul edukasi Dan mitigasinya Itu Pengembangan Sumber daya Manusianya Makanya Saya bilang Sama mereka Kalau ada apa Kejadian Yang salah juga Kalian Jadi Sedih mungkin Tolong Inventari Si pelaku Pelaksana Di lapangan ini Kita kasih Edukasi Yang benar Kita juga Tidak bisa Serta-merta Nyalain mereka Tidak Nah apalagi Di sana kan Ada lembaga Politekniknya sendiri Kelautan Ya tolong Yang bersangkutan Kasih edukasi Gini loh Resikonya Begini Begini Tapi kan Itu kan Kalau misalnya Di daerah Yang ada Lembaga edukasi Kalau yang Enggak ada Sebenarnya Dari kita sendiri Yang kita yang belajar Kita harusnya Merasa Berdosa Bersalah Kalau kita tidak Kasih tau mereka Kayak saya Waktu itu Diving di kampung saya Kampung saya Saya bisa Loncat kemana aja Tapi saya Kelunuhun Sama mereka Pak Saya izin Iya kan Nanti kan Kalau saya bilang Ijin Berarti kan Akan mereka Lihat Oh diving Itu seperti ini Kalau saya Nggak ngomong Susah juga Kembali lagi Ke kita Kalau kita Kasih jelasin Ke mereka Tinggal Dari mereka Ini mau seriusin Nah makanya Disitu kan Ada banyak instansi Yang terlibat Wari wisata Kepolisian Segala macem Kalau mereka Anggap ini Sesuatu yang berisiko Pasti mereka Ada pengawasan Melekat Iya Iya kan Kalau enggak Mereka Diam aja Jadi sekarang Tanggung jawab Kita kembali Ini tanggung jawab Kita semua Orang bilang Jangan kasih duit Kasih ilmu Jangan kasih ikan Kasih kail Jadi Memang Saya juga sepakat Bahwa Hal-hal Ini Memang Untuk memperbaiki Gak bisa Kita cuman Ngomongin Satu pihak Sih Semua Pihak Stakeholder Yang bermain Atau di lingkungan Diving ini juga Memang harus Care juga Sih Dev pro nya Dev industri nya Dev center Pemerintahnya Dan segala macemnya Karena memang Gak bisa Sendiri-sendiri Cuman memang gini Kalau yang tempat Daerah yang tadi Kita lagi bahas ini Memang unik Instruc tur ada Sudah ada Dev center juga ada Di sana Tapi Kalah sama komunitas Jadi komunitasnya itu Besar sekali Berkembang Industrinya Tidak Karena Ini logika Buat saya pribadi ya Semakin Membesar komunitas Itu akan Mengecilkan industri Itu pasti Menurut saya ya Silahkan di debat Kenapa? Karena komunitas itu Tujuan Utamanya Yang terselubung Adalah mencari murah Sharing cost Industri tidak Maka kalau komunitas Berkembang besar Industri pasti akan macet Itu kira-kira gitu Kalau menurut saya ya Edukasi Diberikan Karena yang Yang benernya sedikit Yang dibully Yang bener Oh gitu ya? Iya bener Iya ya ya Kan ada instruktur yang Dari sana yang jebolan lu juga kan Masa dia gak curhat ya kan Gak curhat Susah gue jual disini ya kan Nyari murah semua Atau Pengennya Semurah mungkin Segala macam gitu lah Jadi Ya itulah Teman-teman bahwa Ini tanggung jawab kita bersama Niatnya mungkin bagus Ingin mengenalkan diving Ke banyak orang Tapi Tolong ikuti Cara yang benar lah Kalau anda belum waktunya Ya jangan Ya kembalikan aja Serahkan aja ke Dev Pro-nya yang ada di sana Dev Master Instruktur Bahkan Pernah kita bahas di sebelumnya juga ya Bahwa Dev Master aja Cuma di kolam saja Ya di kolam aja bahkan Apa? Kalau Kalau Dev Master aja Dev Master aja nih Rating Dev Master aja Belum boleh Di kolam saja DSD tadi DSD tadi Harus ada Di kolam juga belum Gak bisa Harus ada Rating spesial Ya ada rating tambahannya ya DSD leader Ya Nah ini juga buat tambahan lagi Bahwa Even anda seorang Dev Master pun Anda butuh Kualifikasi tambahan Untuk bisa handle orang Non certified diver Untuk melakukan Try scuba Try dive Atau DSD Seperti itu Even di kolam Confine Maupun di open water Apalagi open water ya Lebih ketat lagi Lebih ketat lagi Tapi ini kan di semua agency Begitu dong ya Ya tinggal namanya aja sih Nama pendampingan Merknya yang beda Merknya ya Kayak apa Kalau di PD DM plus DSD leader DSD leader Kalau misalnya Di Rate Kalau gak salah ya DM plus Try dive Instruktur Gitu Kan ada Sama aja Tapi ya pasti ada Kualifikasi tambahan Selain Dev Master nya Gitu Apalagi yang anak Open water Sosokan mau bawa gitu ya Aduh Jangan dah Belajar lagi deh Standart lah Cari lagi informasinya Tanya deh Ma instrukturnya deh Kalau gitu ya kan Tanya instrukturnya Gue boleh gak sih Gitu Kalau instrukturnya bilang boleh Ganti instrukturnya aja Baru Baru Mungkin dia Udah lama sekali Gak baca standart Gitu ya Instrukturnya Gitu Oke tadi yang Highlight yang Sangit tadi ya Belum sempat kita Ngomongin highlightnya tadi Highlightnya Sangit itu Pertama Terkenal dengan Underwater Volcano Terus Wall diving ya PCBT gimana? Wah Jauh banget Jauh banget? Sampai gak keliatan gitu Kok kalau jauh banget Gak keliatan Bener gitu ya Bener gak sih? Oh iya mah Jauh banget Gak keliatan gitu Zero PCBT juga Gak keliatan Ya ribuan meter Gak keliatan Visibility oke banget Oke banget Wall divingnya Banyak Oke Slopnya Slopnya juga banyak Juga banyak Makro ada? Makro ada Di depan kita itu ada Ada makro Ada makro Kalau Big Fish jangan tanya lah ya Tempat lewatnya Tempat lewatnya Kan gitu ya Tapi gini Kalau tadi kan sempat-sempat Manta juga ada Kalau Manta itu kan Dia punya jalur ya Ya Mungkin belum dipelajari Jalurnya ya Itu dia Saya sempat Bercanda sama mereka Kalian kalau Dapat di tali Ya di tag aja lah Nanti Kita kasih duit Jadi Dia lari kemana Kan bisa tau Iya betul Karena itu harus dipelajari Dengan tracknya tuh Titik baliknya dimana Klinis stationnya dimana Kan segala macem gitu Supaya kita kalau misalnya Bisa jadikan tempat itu Oke Manta poin Kan gitu ya Misalnya kan Kayak gitu Nah itu Sangir Dan Pogian Dan ternyata Sangir itu Tidak sesulit Yang dipikiran Rekan-rekan Bahwa Sebenarnya Kalau kesana tuh mudah Dan tidak Sampai hari yang sama Iya Sampai di hari yang sama Dive hari yang sama Dive hari yang sama Jadi bisa kayak Menado Menado juga gitu ya Berakat Pagi Sampai kita masih bisa Minimum check dive Kan gitu ya Ya Diuntungkan juga Karena ada Politeknik Jadi untuk peralatan Kalau kita mau cepat Naik ATR Tidak usah bawa bagasi Disana juga Kompresor ada Lengkap Alat lengkap Oke Kalau bisa rental tuh ya Bisa 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 Jadi mungkin Mungkin Minusnya ya Kekurangannya adalah Penyedia jasa profesional Untuk divingnya Masih belum Itu yang saya bilang Saya bilang Kurang Publish aja Iya Soalnya kan Kalau misalnya Politek Oke Dia punya alat Segala macam Tapi Untuk menghadapi Konsumen industri Eh konsumen industri Kan mungkin Gak bisa sekedar Oke kami punya alat ini Tapi kan udah nyiapin Pakainya Servisnya Ya kan Apa Penjemputan Pelayanannya Fasilitas bagus Kapal juga banyak Disana Kan kapal-kapal Yang kapal jaring Besar-besar Kita bisa sewa juga Jaring Jaring tuna Jadi kalau misalnya Teman-teman Mau Mau ke Sanghir Karena gak tau Mungkin ada operator Atau menghubungi Dev center mana Disana Yang pertama Mungkin bisa hubungin Om Paulus Ya boleh Gimana cara hubunginya Cari Ada punya IG gak Ada IG Apa nama IGnya Biasa Paulus Octavianus Paulus Octavianus Cari Nanti tinggal DM Om nomor handphone dong Kan gitu Harganya berapa nih Ada paket gak Kayak gitu ya Atau kalau misalnya Alternatif lainnya Mungkin Bisa Bisa Minta tolong Teman-teman Menado kali ya Pasti teman-teman Menado ada lah ya Ada Yang dulu kan Sempat masih Pak Murex ya Murex Murex Mereka punya LOB sampai disana pak Sampai disangir Sampai di talau Iya Iya Nah Atra-atra keduanya Kalau Nge DM Om Paulus Gak dijawab-jawab Ya kan Coba kontak Operator Menado Kali-kali ada yang bisa Apa Range trip Rata-rata bisa trip Sampai disana Kalau menado sih bisa Minta ke Gorontalo Ke Bolsel Ke Sanggera Itu bisa ke menado ya Ke Bitung Ya Bitung ya Benar ya Bitung ada Bitung juga Terus kalau Togian Boleh ulang lagi IG-nya Bisa ke Anwardosi Anwardosi Sama Triangle Dive Center Triangle Dive Center Linknya ke Odidive Jadi yang bisa puteran Jakarta Main ke Odidive Mau ke Togian Sudah Connecting Oke Berarti ada Agent V disini Iya kan Agent V Agent V Kalau Untuk Pengen sih Om Paulus Om Paulus Ngajak Diver-diver Untuk datang Ke Wilayahnya Ke Sangir Atau ke Togian Nah Kita kasih Atau kita minta Mereka masing-masing Ngajak kalian Nah gimana Bahasanya apa Cara Iklannya gimana Nah Kita tanya aja Langsung sama mereka ya Nah Om Paulus Om Paulus Kamu ayo Ayo Sekali-sekali Kita ke Pulau terluar Bagian utara Disana banyak Menyimpan Potensi Bahari Khususnya Bagi Penikmat Diving Wisata diving Akses Mudah Hari yang sama Kita bisa diving Komunikasi Juga mudah Dan makanan Juga enak Feel free to call me Feel free to call me Nah itu tuh Udah Tapi kan tadi bilang Sekali-sekali datang Jadi kalau mau dua kali Jangan Sekali-sekali aja Oke Amara Silahkan Simple saja Kami ada untuk anda Kami melayani anda disana Nikmati Dapatkan kepuasan Pulang Membawa kenangan Senyum simpul Untungnya bukan Anda puas Kami lemas Oke Gak kerasa udah Sejaman kita Ngobrol Nah Untuk Informasi lebih lanjut Tentang Togian Dan tentang Sangir Silahkan Teman-teman Langsung Bisa kontak ke mereka Kenapa sih IG yang kita kasih Karena kalau Nomor handphone Di publis ini kan gak enak ya Nah Bisa menghubungi Nanti pinjol lagi yang kontak Pinjol Pinjol yang kontak Silahkan hubungi mereka aja Direct Nanti kita juga akan tulis ya Di Deskripsi kita IG nya mereka Biar tidak salah Biar gak salah nge-follow Gitu gak salah nge-DM lah Kira-kira gitu Oke Terima kasih Buat Rekan-rekan Semua disana Yang sudah mendengarkan Ombrolan kita Jangan lupa juga Subscribe Like Comment Dan share Eh tumben ngomong skap saya Gua lancar Jarang-jarang ya kan Dan Mohon maaf Hari ini Atau suka Edisi episode kali ini Tidak ada Ombabinya Dia lagi tidur Jam segini Lagi tidur Di Raja Empat Lagi dinas Lagi jadi karyawan Dia disana Jauh-jauh Keraja Empat Lu ngapain om Dabbing Jagain resort Yang punya Lagi keluar negeri Anjir Jauh-jauh Keraja Empat Jagain resort Siapa Murnya Tau Mami Jadi Jadi Kalau kerjaan Dari Pedinya Lagi off Dia jadi Penjaga resort Boleh kita carinya Dabbing Lagi nyapu-nyapu Maka Kalau kita Lihat Video Kaloan Maabi Kok backgroundnya Bangunan kayu Ini Kayanya Nggak ada yang bagus-bagus Kayanya Emang ini Seginyapu-nyapu Bukan di bagian resort Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya See you See you Daaah Sub indo by broth3rmax